Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 936 Jin Ling Ling memerah, berdiri dengan cepat dan minggir. Ye Kiyo mengangguk dan berjalan ke kamar mandi. Dia tidak menyadari bahwa wajah Jin Ling Ling di belakangnya sangat jelek, penuh dengan iritasi, rasa malu, dan kemarahan. Pada saat ini, Jin Ling Ling tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk dibor. Sejak dia debut, dia tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu, memikirkan penampilannya yang mandiri barusan membuatnya merasa marah. Apalagi suara Ye Kiyo tidak kecil, setidaknya penumpang di barisan depan dan belakang bisa mendengar dengan jelas. Dia pasti disengaja. Jin Ling Ling sangat kesal, menatap punggung Ye Kiyo. Dia percaya bahwa dengan sosok dan ketenarannya, ada beberapa pria di Tiongkok yang tidak mengenal dirinya sendiri, dan Ye Kiyo pasti menggodanya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, Jin Ling Ling menjadi semakin marah. Sedikit vulgar, berani menggodaku, aku benar-benar tidak tahu bahwa langit itu hebat. Aku tidak tahan dengan nada ini. Aku ingin dia malu. Jin Ling Ling diam-diam mengepalkan tinjunya. Bintang, yang terpenting adalah wajah. Mata Jin Ling Ling berguling, tiba-tiba dia jatuh ke tubuh Bai Bing, dia tercengang sejenak. Dia telah berfoto dengan penumpang sebelumnya, dan dia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, sampai saat itu, dia tidak memperhatikan Bai Bing. Setelah melihat wajah dan sosok Bai Bing, Jin Ling Ling terkejut. Memukau. Ini luar biasa. Kemudian, kecemburuan muncul di hatiku. Jin Ling Ling tahu betul bahwa sebagian besar alasan mengapa dia bisa menjadi Dewi Rumah adalah karena tubuhnya yang seksi. Orang luar tidak tahu, tetapi dia sendiri tahu betul bahwa alasan mengapa sosoknya bisa begitu bagus adalah karena dia telah menjalani transformasi lengkap di rumah sakit kecantikan top di Korea sebelum debutnya, seperti operasi hidung, pembesaran bibir, sedot lemak, dan injeksi asam hyaluronat. Diisi dengan silikon. Sampai sekarang, Jin Ling Ling menghilang dari publik untuk jangka waktu tertentu setiap tahun, dia menyebutnya liburan, tetapi dia pergi ke rumah sakit kecantikan dahan untuk perbaikan. Melihat Bai Bing di depannya, Jin Ling Ling penuh dengan kecemburuan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tampan di dunia ini? Dia sangat cantik, sosoknya sangat bagus, temperamennya luar biasa, dan dia tidak pernah menjalani operasi plastik, itu luar biasa. Akan lebih baik jika aku jadi dia, jadi aku tidak perlu menghabiskan jutaan perbaikan setiap tahun. Ngomong-ngomong, wanita ini sepertinya mengobrol dengan anak itu sebelumnya, apakah mereka bersama? Jin Ling Ling memikirkan hal ini dan langsung duduk di kursi di sebelah Bai Bing. Halo, bisakah kamu membantuku? Ini kursi pacarku. Bai Bing berkata dengan wajah dingin. Bab 937 Dia bukan bintang besar Jin Ling Ling, nada suaranya menjadi sopan. Bai Bing tidak pernah mengejar bintang, dia adalah seorang dokter, mengejar kebenaran ilmiah. Terlebih lagi, di matanya, Jin Ling Ling, seorang bintang wanita dengan kulit yang luas, tidak berbeda dengan penjual daging. Cantik, perkenalkan dirimu, aku Jin Ling Ling. Setelah Jin Ling Ling selesai berbicara, melihat Bai Bing tidak menjawab, dia melanjutkan, itu saja. Saya pikir Anda terlihat bagus dan memiliki tubuh yang bagus. Saya berniat membawa Anda ke industri hiburan. Bagaimana? Sebagai gadis normal, mendengar selebriti besar mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia pasti akan sangat senang. Namun, Bai Bing tetap acuh tak acuh. Tidak tertarik. Wajah Bai Bing dingin. Apakah kamu tidak ingin menjadi terkenal? Selama seorang wanita terkenal, dia bisa mengenal banyak pria baik. Seperti pria tadi, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan memfitnah pacarku. Sebelum Jin Ling Ling menyelesaikan kata-katanya, Bai Bing berkata dengan dingin, Di dunia ini, tidak ada pria yang lebih baik dari pacarku. Jin Ling Ling tertawa, alasan Anda mengatakan ini adalah karena Anda mengenal terlalu sedikit pria. Saya katakan, selama Anda memasuki industri hiburan, Anda akan menemukan cara untuk mengenal Anda seperti keluarga kaya atau pejabat generasi kedua. Bai Bing sedikit tidak senang, dan tiba-tiba bertanya, Saya tidak akan memasuki industri hiburan, apakah Anda tahu mengapa? Kenapa? Jin Ling Ling sedikit penasaran. Karena itu kotor. Kotor? Jin Ling Ling sangat marah ketika dia mendengar kata ini. Kamu dan aku tidak sama, dan tidak ada kata yang sama. Kamu duduk di kursi pacarku. Tolong menyingkir, kata Bai Bing Han. Jin Ling Ling sangat marah. Bukankah itu hanya sedikit keindahan? Apa yang hebat? Pada saat ini, Ye Kiyo kembali. Nona Jin, tolong beri saya jalan, Anda mengambil tempat duduk saya, kata Ye Kiyo. Dia benar-benar mengenalku. Ketika Ye Kiyo memanggil nama belakangnya, Jin Ling Ling marah lagi. Karena dia mengenal saya, apakah itu akan membuat saya malu? Mendengus. Jin Ling Ling mendengus dingin, seolah dia tidak mendengarnya. Ye Kiyo sedikit bingung. Sepertinya bintang besar ini memiliki pendapat tentang dia, tetapi dia tampaknya tidak menyinggung perasaannya. Nona Jin, tolong beri saya jalan, Anda duduk di kursi saya, kata Ye Kiyo lagi. Bab 938. Apa yang salah dengan saya duduk di kursi Anda? Saya akan memberitahu Anda, saya duduk di kursi Anda. Itu karena saya memandang rendah Anda. Anda tidak tahu bagaimana untuk mengangkat. Nada bicara Jin Ling Ling sangat kasar. Ye Kiyo mengerutkan kening. Namun, pihak lain adalah seorang wanita, dan Ye Kiyo tidak berencana untuk peduli. Selain itu, wanita ini berencana untuk berfoto dengannya sebelumnya, dan dia terlihat sangat ramah. Nona Jin, saya sedikit lelah, bisakah Anda memberi saya istirahat? Saya ingin istirahat. Ye Kiyo berkata dengan sopan. Aku bilang kamu menyebalkan? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang lelah? Apakah kamu tahu apa yang saya lakukan sepanjang hari? Saya katakan, saya bekerja lebih dari 20 jam sehari, baik membuat iklan atau membuat film. Saya harus pergi ke variety show. Apakah kamu lelah denganku? Apa salahnya aku mengambil tempat dudukmu untuk istirahat? Apakah kamu masih bukan laki-laki? Apakah kamu tahu cara merawat wanita? Begitu Jin Ling Ling mengucapkan kalimat ini, itu didukung oleh banyak orang. Ya, Nona Jin sangat keras. Sejak dia debut, dia telah menghasilkan beberapa film setiap tahun. Benarkah? Saya melihat berita beberapa hari yang lalu bahwa Nona Jin kelahan ketika dia syuting iklan, dan dia masih terbaring di rumah sakit selama beberapa hari. Dikatakan bahwa Liu Tianwang dari Empat Raja Surgawi adalah pekerja teladan. Dibandingkan dengan Nona Jin, Nona Jin adalah pekerja model top di industri hiburan. Orang-orang ini merasa kasihan pada Jin Ling Ling, dan mulai menyesatkan Ye Kiu lagi. Nona Jin adalah dewi impian banyak orang. Duduk di kursimu, itulah asap biru dari kuburan leluhurmu. Ya, bisakah orang besar begitu lelah? Apakah kamu tahu Lian Xiang Siu? Mendengar kata-kata penumpang di sekitarnya, Jin Ling Ling tersenyum di sudut mulutnya, mengangkat dagunya dan menatap Ye Kiu dengan ekspresi penuh kemenangan. Nona Jin, tolong beri saya tempat duduk Anda. Ini tempat duduk saya. Nada bicara Ye Kiu sudah berubah dingin ketika dia berbicara. Tidak. Apakah kamu benar-benar tidak diizinkan? Ye Kiu berkata dengan ringan, jangan menyesalinya. Jin Ling Ling mengandalkan statusnya sebagai bintang besar. Percaya diri, aku tidak akan membiarkannya. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Terkunci. Ye Kiu menampar wajah Jin Ling Ling. Ah, seru Jin Ling Ling. Dan seketika, cetakan telapak tangan merah cerah muncul di wajahnya. Apakah kamu berani memukulku? Jin Ling Ling menutupi wajahnya dan menatap Ye Kiu dengan tidak percaya. Sejak dia debut, itu adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Yang paling penting adalah orang yang memukulnya mengenakan pakaian biasa, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya atau generasi kedua yang resmi. Ini hanya bintang kecil, apa yang hebat? Ye Kiu berteriak dengan nada buruk, cepat keluar dari tempat dudukku, atau aku akan tetap menghisapmu. Jin Ling Ling berkata dengan marah, kamu mencoba merokok aku lagi. Terkunci. Ye Kiu Guo benar-benar menampar wajah Jin Ling Ling lagi. Bab 939. Tamparan renyah terdengar di seluruh kabin. Dalam sekejap, tidak ada suara. Aku akan mengatakannya lagi, turun dari tempat dudukku. Ye Kiu berteriak tidak sabar. Aku hanya duduk di sini hari ini, ada semacam kamu membunuhku. Jin Ling Ling juga berteriak. Sebagai seorang bintang, kamu bahkan tidak memiliki kualitas dasar, jadi apakah layak menjadi bintang? Karena kamu bersulang dan tidak minum anggur berkualitas, baiklah, aku akan memenuhimu. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia mengangkat Jin Ling Ling dan membuangnya. Chang Den. Jin Ling Ling membanting tubuhnya ke lantai, dan dia berteriak lagi. Para penumpang di sekitar tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Kiu akan berani merokok Jin Ling Ling. Itu Jin Ling Ling, Dewi Rumah, sangat menjijikan dipukuli begitu saja. Para pria yang sebelumnya berfoto dengan Jin Ling Ling langsung berdiri dan dengan cepat membantu Jin Ling Ling berdiri. Ketika Jin Ling Ling melihat seseorang datang untuknya, Ewa membawa hujan, menangis dan menangis ke beberapa pria. Kakak, Anda dapat membantu saya menilai, apakah masih ada raja? Saya baru saja mengambil tempat duduknya dan dia memukul saya, atau bukan laki-laki? Kakak, selama kamu membantuku, setelah turun dari pesawat, aku akan mengundangmu makan malam. Aku juga bisa memberimu album foto yang paling pribadi. Foto paling pribadi? Beberapa pria memerah karena kegembiraan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka dengan cepat mengepung Yekyu. Wah, kamu memukul seorang wanita, apakah kamu masih memiliki sikap sopan? Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada nona Jin. Kalau tidak, berhati-hatilah agar kami tidak sopan padamu. Sama-sama dengan saya. Yekyu melirik ketiga pria yang sedang berbicara dan berkata dengan jijik, hanya karena Anda ingin bersikap sopan kepada saya juga? Anda benar-benar tidak hidup atau mati? Sial, sangat arogan, pukul dia. Ketiga pria itu berkerumun. Namun, sebelum mereka mendekati pakaian Yekyu, mereka semua terbang keluar. Kurang dari satu detik. Apa? Bab 940. Melihat adegan ini, Jin Ling Ling terkejut, tidak hanya dia, tetapi penumpang lain juga terpana dengan keterampilan Yekyu. Bagaimana mereka tahu bahwa Yekyu bukan orang biasa, tetapi seorang supermaster? Jika bukan karena Yekyu sengaja mengontrol kekuatannya, ketiga pria itu akan terbunuh dalam sekejap dengan pukulan tadi. Di sekitar, beberapa gadis kecil berbisik. Ya Tuhan, pria tampan itu sangat cakep, bahkan jika Bruce Lee masih hidup, dia mungkin bukan lawannya. Wajahnya jauh lebih tampan dari Bruce Lee. Jika dia berakting di sebuah film, dia pasti akan menjadi superstar kung fu paling hot. Akan lebih bagus jika dia adalah pacarku, sehingga tidak ada yang berani menggertaku di masa depan, jadi aku merasa aman. Miaou, miaou, kamu memikirkan musim semi lagi. Jin Ling Ling bahkan lebih marah ketika dia mendengar suara beberapa gadis kecil. Apakah kamu buta? Dia kurus seperti tulang rusuk, bagaimana dia bisa merasa aman? Jin Ling Ling melirik ketiga pria yang telah dilempar ke udara oleh Yekyu lagi, dan kemarahannya bahkan lebih besar. Tiga orang tidak bisa mengalahkan salah satunya, Amber Beras. Yekyu terhuyung-huyung ke kursinya. Jin Ling Ling tidak begitu marah, dia berteriak, kepala kru, pramugari. Tak lama kemudian, pramugari datang. Nona Jin, apa pesanan Anda? Tanya pramugari itu dengan sopan. Jin Ling Ling menunjuk Yekyu dan berkata kepada pramugari, dia memukulku, kamu dengan cepat mengendalikannya. Pramugari melihat bahwa Jin Ling Ling memiliki bekas tamparan di wajahnya, lalu berjalan ke Yekyu dan bertanya, Tuan, apakah Anda telah mengalahkan Nona Jin? Ya, aku merokok dia. Yekyu berkata, siapa yang menyuruhnya duduk dan tidak melepaskannya. Pramugari itu mengerutkan kening dan berkata, Pak, tolong ikut saya. Lagi pula, memukul seseorang itu salah. Jangan ganggu aku dengan pacarku. Yekyu tidak repot-repot memperhatikan pramugari. Pramugari mengambil wal kietalkie dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Tak lama kemudian, dua petugas pria berseragam tiba. Ketika Jin Ling Ling melihat polisi datang, dia menjadi berani lagi, dan berteriak pada Yekyu, Yakusan kecil, bukankah kamu sangat sombong? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba menjadi sombong. Idiot. Yekyu mengutuk. Bab 941 Dengar, dia tidak hanya memukulku, tetapi juga memarahiku, kamu harus segera membangunkannya, kata Jin Ling Ling. Pak, tolong ikut saya. Kata pramugari itu lagi. Yekyu terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia langsung mengeluarkan ID-nya dan melemparkannya ke pramugari. Pramugari tidak tahu ID Hall of Hades, tetapi ketika dia membukanya, dia melihat kata, perguruan tinggi, tertulis di kolom pangkat militer, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah bekerja di pesawat selama bertahun-tahun dan membaca banyak orang. Secara alami, dia mengedipkan mata sedikit. Melihat bahwa Yekyu sangat muda adalah pangkat kolonel, dia tahu bahwa latar belakang Yekyu luar biasa, jika tidak, dia tidak akan berani untuk menampar bintang besar sesuka hati. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu sekarang? Yekyu bertanya dengan dingin. Permisi, saya mengganggu Anda. Pramugari menyerahkan kembali sertifikat itu kepada Yekyu dengan hormat, dan kemudian berkata kepada Jin Ling Ling, Nona Jin, saya akan mengganti tempat duduk Anda. Apa maksudmu? Tidak bencana untuk menangkapnya. Hati-hati aku mengadu padamu, kata Jin Ling Ling dengan marah. Nona Jin, jika Anda tidak puas, silakan komplain. Apakah Anda masih perlu pindah tempat duduk sekarang? Jin Ling Ling sedikit terkejut. Sikap staff di pesawat selalu sangat baik, tetapi nada hari ini sangat keras, itu tidak benar. Mungkinkah, apa asal-usul anak ini? Bermeditasi selama tiga detik. Aku ingin pindah tempat duduk. Jin Ling Ling masih tidak bisa menahan nafas, dan berkata kepada Yekyu dengan kejam, kamu tunggu aku, aku akan menjagamu ketika aku tiba di Jiangzhou. Yekyu mencibir. Betapa bodohnya, Jiangzhou adalah tempatku, siapa yang berani membersihkanku? Akhirnya, kabin menjadi sunyi lagi. Bai Bing berbisik kepada Yekyu, kamu seharusnya tidak memukulinya sekarang. Jin Ling Ling adalah dewi rumah, dia dikenal sebagai bintang top di Tiongkok dan memiliki banyak penggemar. Jika penggemarnya tahu tentang ini, aku khawatir dia akan datang kepadamu. Putus asa. HMPH, bekerja keras saja, aku tidak takut, lebih baik dia tidak main-main denganku lagi, atau aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Yekyu melanjutkan, aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa seorang wanita yang pamer seksi seperti Jin Ling Ling memiliki begitu banyak penggemar. Kamu tidak mengerti, bintang-bintang saat ini, terutama bintang papan atas, tidak hanya memiliki banyak penggemar, tetapi penggemar itu juga sangat antusias. Mereka bisa melakukan apa saja untuk idola. Yekyu menghela nafas dan berkata, beberapa orang berusia 18 tahun, membuang kepala dan darah mereka ke perbatasan tanah air, memberikan kehidupan muda dan berharga mereka. Dan beberapa orang berusia 18 tahun, tetapi mereka tidak memiliki garis bawah atau garis bawah untuk mengejar bintang, melupakan penderitaan yang telah dialami nenek moyang mereka. Saat ini, bintang hiburan telah menjadi profesi yang paling bebas hambatan. Mereka tidak memerlukan sertifikat untuk bekerja, tidak ada surat-surat, tidak ada kualifikasi tahunan, dan bahkan beberapa selebritas bahkan mengabaikan prinsip paling dasar dan tidak memiliki pelatihan moral. Dan literasi budaya, saya benar-benar tidak tahu kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mempengaruhi orang-orang muda yang sedang dalam tahap pembentukan tiga pandangan. Saya pikir staff medis, pahlawan perbatasan, polisi narkoba, pemadam kebakaran, ilmuwan, astronot, atlet olimpiade, guru pendukung, dan kader pengentasan kemiskinan adalah bintang yang harus dikejar oleh kaum muda di era ini. Hiburan adalah yang tertinggi dan tidak boleh menjadi arus utama di era ini. Seperti bintang lalu lintas yang tidak memiliki karya tetapi hanya tahu topik spekulasi, mereka pada akhirnya akan tersingkir oleh era ini. Lihat, industri hiburan akan diperbaiki cepat atau lambat? Bab 942 Pukul 2 siang Pesawat mendarat di bandara Jiangshou Yeqiu dan Bai Bing keluar dari bandara dan menunggu di luar sebentar ketika sebuah mobil Mercedes-Benz diparkir di depan mereka. Pintu terbuka dan Hanlong keluar dari sana. Bos, kakak ipar. Hanlong tersenyum dan menyapa mereka berdua. Bai Bing sedikit malu, sementara Hanlong membantu meletakkan barang bawaannya, dia mencubit pinggang Yeqiu. Mendesis. Yeqiu menahan sakit, Saudari Bing, apa yang kamu lakukan denganku? Apakah kamu memanggilnya begitu? Bai Bing bertanya dengan mata menatap. Hati nurani langit dan bumi, aku benar-benar tidak memesan itu. Lalu dia memanggilku kakak ipar. Apakah kamu tidak suka nama ini? Lalu aku berbalik dan menyuruhnya berhenti memanggil itu. Jangan. Bai Bing berkata, ngomong-ngomong, aku berteriak, jadi mari kita berteriak seperti itu di masa depan. Saya pikir Anda tidak menyukainya, kostum seperti apa? Yeqiu tersenyum. Bos, kakak ipar, ayo pergi. Hanlong membuka pintu belakang, Yeqiu dan Bai Bing duduk. Begitu mobil menyala, Yeqiu secara tidak sengaja melirik keluar dan kebetulan melihat Jin Ling Ling. Wanita ini juga naik mobil Mercedes-Benz. Nomor platnya adalah Jiang A55555. Hei, plat nomor ini belum pernah terlihat di Jiangshou sebelumnya. Apakah mobil orang besar itu? Yeqiu sedikit penasaran. Ada orang dengan wajah di Jiangshou, bahkan jika dia tidak mengenalnya, dia tahu sedikit, tetapi dia sangat aneh dengan mobil Mercedes-Benz ini. Apa yang kamu lihat? Bai Bing bertanya ketika Yeqiu menatap keluar jendela. Tidak apa-apa, ayo pergi. Bab 943. Setelah setengah jam, Bai Bing ada di rumah. Hanlong membantu mengirim barang bawaan ke kamar. dan melihat banyak debu di rumah dan berkata, kakak Ipar, Anda dan bos akan keluar sebentar. Saya akan meminta beberapa saudara untuk datang dan membersihkan kamar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bai Bing tersenyum sedikit dan kemudian bertanya pada Yeqiu, mengapa kamu pergi sekarang? Ulang ke rumah. Aku akan kembali bersamamu, aku akan pergi menemui Bibi. Oke, aku sudah lama tidak melihatmu, ibuku pasti merindukanmu. Yeqiu kembali ke rumah bersama Bai Bing. Betulkah? Qian Jinglan sangat senang melihat Bai Bing, dan ketika dia mendengar bahwa Bai Bing telah dipindahkan ke Jiangzhou, dia tersenyum lebar. Saudari Bing, kamu bisa beristirahat di rumah di sore hari, dan kemudian menemani ibuku makan malam di malam hari, dan aku akan pergi keluar, kata Yeqiu. Kenapa kamu pergi? Apakah kamu akan menemukan Lin Jingjin? Bai Bing bertanya dengan wajah dingin. Tidak, saya pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Saya belum kembali selama beberapa hari, dan saya tidak tahu bagaimana kondisi departemen sekarang. Yeqiu berbohong. Dia sebenarnya ingin pergi ke Qin Wan. Dia sudah lama memikirkan wanita muda dewasa ini. Sebelum pergi ke ibu kota, dia hampir memakan Qin Wan, tetapi pada saat yang kritis, Tang Fei akan memanggilnya ke barat laut. Hal-hal menjadi bumerang. Kali ini, sulit untuk menangani semua yang ada, jadi apapun yang terjadi, Qin Wan harus dijatuhkan. Sejak zaman kuno, tidak peduli pria mana yang memiliki sikap terhadap wanita, hanya ada empat kata. Lebih banyak lebih baik. Bai Bing sama sekali tidak mempercaya omong kosong Yeqiu, menatapnya dengan curiga, dan berkata, apakah kamu tidak akan menemukan Lin Jingjing? Benar-benar tidak. Apakah itu akan menemukan wanita lain? Bagaimana ini bisa? Bai Bing masih tidak percaya, dia menatap Yeqiu dan berkata, Tunggu aku. Kemudian, dia mengeluarkan benda kecil dari tasnya dan memasukkannya diam-diam ke tangan Yeqiu. Bab 944. Yeqiu menundukan kepalanya untuk melihat bahwa itu adalah penutup, dan dia tercengang. Kakak Bing, apa kamu? Tidak peduli dengan siapa kamu pergi, ingat, lakukan tindakan pencegahan keamanan, dan pergi dengan cepat. Bai Bing berkedit. Kalau begitu aku pergi, Yeqiu tidak menyangka Bai Bing begitu perhatian, mencium pipinya, berbalik dan pergi. Dia tidak menyadari bahwa Bai Bing berdiri di pintu, mengepalkan tangan Xiaofan dengan erat. Aku tidak akan menemukan Lin Jingjing, jadi apa yang kamu lakukan dengan kondom? Huh, laki-laki semuanya kuku babi besar. Setelah Yeqiu keluar dari rumah, dia memanggil Qin Wan. Setelah telepon berdering dua kali, itu benar-benar ditutup. Yeqiu terus bertarung. Setelah masih berbunyi beep dua kali, dia menutup telepon lagi. Apa situasinya? Mengapa Sister Wan menutup telepon saya? Bukankah dia memakannya terakhir kali? Dia marah? Seharusnya tidak. Yeqiu mengikuti dan memutar panggilan telepon lain ke Lin Jingjing. Dia tidak menyangka bahwa situasinya sama, dan dia menutup telepon setelah menelpon dua kali. Mengapa Sister Lin tidak menjawab telepon? Ini tidak ilmiah. Yeqiu terkejut bahwa Lin Jingjing tidak akan pernah menutup teleponnya apapun yang terjadi. Mungkinkah Sister Lin melakukan sesuatu yang penting? Saat Yeqiu memikirkan hal ini, telepon berdering, dan Lin Jingjing mengiriminya pesan WeChat. Aku sedang membicarakan banyak hal, aku akan menelponmu kembali. Benar saja, sesuatu terjadi. Yeqiu berpikir sejenak, memanggil Han Long dan berkata, Han Long, bantu aku memeriksa, di mana Qin Wan? Bos, di mana kakak iparku? Tidakkah kamu tahu? Han Long bertanya balik. Berhenti bicara omong kosong, bantu aku menemukannya dengan cepat. Murid Longmen ada di seluruh Jiangshou, dan sangat mudah untuk menemukan seseorang. Bab 945. Dua menit kemudian, Han Long menelpon kembali dan berkata, Bos, ipar perempuan Qin Wan mengacu pada Tianjiao. J.J. Tianjiao? Yeqiu terkejut, di mana tempat ini? Ini klub kecantikan yang baru dibuka. Mungkinkah Sister Wan sedang melakukan perawatan kecantikan, jadi dia menutup teleponnya. Yeqiu memutuskan untuk memberi Qin Wan kejutan, menutup telepon, dan langsung menemui Yu Xi Tianjiao. Jalan Yuan Yuan, 15. Klub kecantikan Yu Xi Tianjiao. Kantor Meneer Umum Qin Wan, dengan rambut menyilang dan riasan tipis di wajahnya, duduk di sofa, di sampingnya, adalah gaun bunga panjang, didandani sebagai Lin Jing Tianjiao yang menawan. Keduanya duduk bersama, seperti saudara perempuan. Adapun mereka, duduk di depan mereka adalah seorang wanita mengenakan topi dan mengenakan gaun seksi. Jika Yeqiu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa wanita ini adalah Jin Ling Ling, dewi otaku yang ditampar di pesawat olehnya. Nona Jin, saya langsung ke intinya. Jika tidak ada masalah, maka kita akan menandatangani kontrak. Qin Wan mengeluarkan kontrak dan meletakkannya di atas meja di depan Jin Ling Ling. Jin Ling Ling bahkan tidak melihat kontraknya, tetapi bertanya, berapa biaya pengesahannya. Dalam dua tahun, total 20 juta biaya dukungan, dua set iklan perlu ditembak setiap tahun. Kutipan ini diselidiki oleh Qin Wan. Menurut nilai Jin Ling Ling, paling banyak 16 juta dalam dua tahun. Namun, karena keinginan untuk beriklan ke pasar, dia memberi Jin Ling Ling premi 4 juta. 20 juta. Jin Ling Ling mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana agen saya berbicara dengan Anda. Saya tidak akan menerima harga ini. Berapa yang diinginkan Nona Jin? Tanya Qin Wan. Jin Ling Ling berkata, 40 juta dalam dua tahun. Qin Wan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berharap Jin Ling Ling menggandakan biaya dukungan secara langsung, itu seperti mulut singa. 40 juta adalah harga dukungan superstar lini pertama. Di sampingnya, ada cahaya dingin yang tak terlihat berkedip di mata linjing. Anda yang hours hati berkata, menjadi araятно penyaksing-karung, Dan tidak ada di bumi tadi pada yang terlihat. Terima kasih.